Ya Anda kembali di Breaking News TV One, Pemirsa kita kembali memperbarui informasi dari Akademi Militer Magelang Jawa Tengah dimana tempat pembekalan dilakukan kepada para Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih dari Kepemimpinan Presiden Prabu Sebianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Sudah ada rekan kami Fatima Albar dan juga Budi Zulkifli disana. Saya mau ke Fatima, Fatima bagaimana persiapannya apakah sudah ada tanda-tanda mungkin dalam waktu dekat akan melepaskan para kabinet? Ya Putri dan juga Pemirsa jika kita mengacu kepada jadwal bahwa memang hari ini merupakan hari terakhir dari kegiatan atau rangkaian Magelang Retret. Dan memang seperti kita ketahui bahwa hari ini seluruh Menteri, Wakil Menteri, Staff Khusus, Utusan Khusus, Presiden Prabu Sebianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka akan meninggalkan kompleks Akademi Militer Magelang Jawa Tengah. Karena memang untuk rakaian Magelang Retret sendiri sudah selesai. Namun pada pukul berapakah para peserta ini keluar seperti Menteri dan Wakil Menteri memang dikabarkan untuk para Menteri ini dijadwalkan akan terbang atau take-off dari Bandara Adi Sucipto itu sekitar pukul 12 siang nanti. Kemudian untuk Wakil Menteri dan Kepala Badan dikabarkan akan take-off pada pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat dan juga take-off di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Nah itu perkiraannya sekitar pukul 9 atau pukul 10 nanti sekitar pukul 10 para Menteri dan Wakil Menteri kemudian juga Panglima, Kapolri, Kepala Bin akan keluar terlebih dahulu melewati tepat di belakang saya ini yaitu pagar atau pintu utama Akademi Militer. Kemudian nanti para Menteri ini akan bergerak ke Bandara Adi Sucipto untuk melakukan pemberangkatan kembali ke Jakarta. Dan untuk kendaraan yang digunakan memang kalau kemarin pada saat kedatangan ke Akademi Militer ini atau ke Bandara Yogyakarta para Menteri ini menggunakan pesawat Hercules begitu. Namun untuk kepulangan ini akan sedikit pergantian di mana nantinya para Menteri akan menggunakan pesawat Boeing 737 TNI AU sedangkan untuk para Wakil Menteri yang gantian akan menggunakan pesawat Hercules. Seperti itu Putri. Baik, apakah ada rangkaian kegiatan terakhir mungkin yang dilakukan sebelum akhirnya mereka kembali ke Jakarta? Ya memang untuk rangkaian terakhir pada hari ini dikabarkan tadi pada pukul 5.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Giban Raka Buming Raka melakukan senam pagi dan olahraga namun ini lokasinya sedikit berbeda kalau kemarin-kemarin biasanya senam pagi dan latihan baris-baris dilakukan di lapangan Pancasila. Pada pagi ini dilakukan di tempat mereka menginap yaitu di Tenda di Golf Borobudur. Jadi tadi pagi sudah dilakukannya olahraga bersama juga dengan Presiden Republik Indonesia, para Menteri dan Wakil Menteri maupun para peserta yang ikut dalam Magelang Retret Kabinet Merah Putih. Dan memang tadi kalau kita lihat seperti yang sudah kami lihat gambar-gambar di dalam seperti apa situasinya. Kalau kemarin para menteri dan wakil menteri maupun presiden-wakil presiden ini menggunakan seragam komponen cadangan hari ini menggunakan selagam olahraga berwarna biru tua dan ada di gambarnya di gambar Garuda tepat di dadanya seperti itu Putri. Dan memang nanti usaha melakukan olahraga bersama para menteri, wakil menteri, para peserta seluruh yang ikut Magelang Retret Kabinet Merah Putih ini akan melangsungkan foto bersama. Kami juga mendapatkan informasi bahwa nantinya ada pengecekan darah ataupun imunisasi namun itu sepertinya sifatnya situasional. Kami akan mengkonfirmasi lagi apakah ada kegiatan-kegiatan lain selain sarapan bersama, olahraga maupun foto bersama nantinya perpisahan acara Magelang Retret ini. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa untuk wakil presiden Gibran Raka Buming Raka nampaknya akan keluar terlebih dahulu karena informasi yang kami dapatkan nantinya Gibran akan melakukan belusukan ke pasar Gotong Royong. Dan memang dikabarkan pada pukul 9 pagi atau sekitar 20 menit dari saat ini saya melaporkan Gibran Raka Buming Raka akan keluar terlebih dahulu untuk menuju ke pasar Gotong Royong untuk melakukan belusukan. Namun kami masih menunggu konfirmasi pastinya apakah Gibran Raka Buming Raka akan tepat keluar pada pukul 9 pagi. Namun informasi hingga saat ini Gibran Raka Buming Raka akan keluar terlebih dahulu dan melakukan belusukan. Dan untuk presiden Prabowo Subianto sendiri memang kemarin kami mendapatkan informasi bahwa presiden Prabowo akan take off pada pukul 3 sore. Namun ini sepertinya sedikit ada perubahan bahwa nantinya presiden publik Indonesia Prabowo Subianto akan take off ke Jakarta menggunakan Bandara Adesu Cipto pada pukul 11 siang nanti. Namun itu sifatnya masih situasional kami akan terus mengupdate pukul berapakah presiden Prabowo Subianto akan keluar dari kompleks Akademi Militer Magelang. Dan untuk transportasi yang akan digunakan oleh Prabowo Subianto ini disediakan dua opsi dimana nantinya presiden Prabowo disiapkan helikopter maupun mobil Maung Garuda yang akan digunakan melalui jalur darat. Tapi nampaknya jika saya lihat situasi ini sepertinya presiden Prabowo akan menggunakan jalur darat karena di lokasi saya mengabarkan saat ini sudah banyak sekali masyarakat warga Magelang sekitar yang sudah menunggu keluarnya presiden Republik Indonesia. Karena kalau menggunakan heli putri itu nanti Prabowo Subianto akan berangkat dari lepas ades atau helipet yang berada di dalam kompleks Akademi Militer Magelang sehingga tidak bisa menyapa masyarakat yang sudah menunggu sejak pagi. Jadi nampaknya ini nanti presiden Republik Indonesia akan menggunakan jalur darat keluar di gerbang tepat saya melaporkan saat ini di kompleks Akademi Militer nantinya akan menyapa masyarakat. Seperti itu putri. Baik Latima Albar tampaknya juga sudah mulai semakin ramai ya begitu masyarakat antusias untuk melihat lebih dekat bagaimana nanti presiden Prabowo Subianto dan juga para menteri dan wakil menterinya ini keluar dari Akademi Militer. Nah seperti apa situasi saat ini di tengah masyarakat sudah datangkan kami Budi Zulkifli di sana. Budi apakah semakin ramai ini antusias masyarakat di sana? Budi. Militer Magelang ini semakin ramai karena memang ya putri benar sekali memang pagi ini suasana di depan Akademi Militer Magelang ini sangat ramai masyarakat bisa dibilang sangat antusias menanti kepulangan rombongan presiden Prabowo bersama para menterinya dan dari bincang-bincang kami dengan warga yang ada di sini mereka mengatakan bahwa mereka sejak jam 7 pagi tadi sudah berada di lokasi ini untuk menantikan meskipun kita belum tahu agenda persisnya pada pukul berapa rombongan Prabowo Subianto dan juga para menteri akan keluar dari kawasan Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Saya sudah bersama dengan banyak sekali siswa SMP. Halo semuanya. Halo Pak. Halo Pak. Halo. Kalian dari sekolah mana? SMP 1. Satu-satu dulu. Nama kamu siapa? Kamu? Saya Arindra. Arindra. Saya Alvaro. Saya Melvin. Oh Melvin. Kalian dari jam berapa tadi di sini? Oh saya dari jam 8. Saya dari jam 8. Jam 8 kurang saya. Saya dari jam 8 kurang. Kalian yang kesini rame-rame sebenarnya yang kalian nantikan apa? Kamu dulu yang pertama. Siapa tadi namanya? Melvin. Nama saya Melvin. Saya menantikan kedatangan Pak Prabowo-nya. Kemarin waktu rombongan Pak Prabowo datang kamu disini juga atau enggak? Tidak. Makanya sekarang pengen banget ya? Iya. Coba kamu yang dari tadi senyum-senyum terus minta diwawancara kan dari tadi. Namanya siapa? Saya Arindra. Ya kamu gimana? Seberapa antusias kamu pagi ini disini? Wah antusias banget Pak. Yang kamu nantikan apa nanti? Yang saya nantikan itu sebenarnya nantikan kepulangannya Pak Prabowo bersama para menteri-menterinya. Setelah itu saya penasaran sama mobilnya Pak Prabowo yang dibuat sama PT Pindad. Sangat bangga. Ya kamu berharap bisa salaman langsungnya dengan Pak Prabowo nanti? Iya Pak kalau bisa jabat tangan. Kalau bisa jabat tangan saya doakan ya semoga berhasil ya ini pengamanan sangat ketat. Kamu kesini dari jam 7 pagi bangunnya jam berapa? Saya pagi bangun jam setengah 6, jam 6 pas. Jam 6 memang diwususkan untuk bisa hadir kesini. Itu memang sudah terbiasa Pak. Baik baik baik. Kita dari tadi wawancara yang cowok-cowok kita ngari. Adik-adik sini sini yang cewek-ceweknya sini. Dari tadi laki semua saya wawancara. Sini sini ayo. Iya nama kamu siapa? Saya. Kori Pak. Iya kamu apa yang membuat kamu bersemangat pagi ini menunggu rombongan Pak Prabowo keluar dari Akademi Militer. Oh. Gak sia-sia gitu. Masih grogi, masih grogi. Temannya yang lain sini kamu. Ayo. Nama kamu siapa? Anissa Natasha Pak. Anissa apa yang membuat kamu bersemangat banget pagi ini menunggu rombongan Pak Menteri, para Menteri dan juga Presiden Prabowo keluar dari Akademi Militer. Saya merasa memiliki sebuah kembanggaan dapat melepas kepergian Pak Prabowo dan Kabinet Merah Putih untuk pergi dari Makelan. Dan terima kasih sudah menginjungi Makelan juga. Jadikan tempat. Iya ya asik sekali. Nah sebagai pelajar nih kamu tentu punya banyak harapan untuk pemerintahan Prabowo. Pendek saja, apa yang kamu inginkan? Saya ingin semoga Indonesia memiliki pemerintahan yang hebat dan dapat menjadikan Indonesia yang sebelumnya merupakan negara berkembang menjadi negara yang maju dan menyejah terakan rakyatnya. Ya baik, terima kasih Anissa. Ya itu tadi tangkapan dari siswa SMP disini semangat sekali mereka menantikan rombongan Presiden Prabowo dan juga para Menteri keluar dari kawasan Akademi Militer di Makelang ini. Untuk sementara mungkin seperti itu yang bisa kami kabarkan kita kembali dulu ke Jakarta. Baik, terima kasih Budi Zulkifli mengabarkan langsung dari Makelang sebelumnya ada Fatima Albah juga dari depan Akmil Makelang, Jawa Tengah. Kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa usai jeda kami akan kembali dengan informasi dari Makelang, Jawa Tengah. Tetaplah bersama kami di Breaking News TV One. Terima kasih.